Rahasia Iblis Cantik Jilid 2 Bab 2 di tempat berbahaya, bertemu Perempuan Yang membingungkan Sekarang mereka berjalan di lorong bawah tanah, kamar yang ada di sebelah kiri dan kanan lorong itu terbuka Cahaya dari mutiara bersinar dari balik pintu, membuat terowongan yang tadinya gelap sekarang menjadi agak terang Liu Hiting berdiri di sisi pintu, cahaya mutiara menyinari tubuhnya dan membentuk bayangan panjang Dia meneliti botol hitam yang tertulis nama Ximen Xiao, tiba-tiba hatinya bergetar Dia berpikir, di atas botol-botol hitam itu terukir nama, tempat lahir orang yang telah dibunuh oleh perempuan kejam itu Si Guan Yeen tinggal di sini hanya beberapa tahun, dia tidak akan bisa mengenali semua orang-orang dunia persilatan yang datang ke sini Tapi mengapa dia bisa mengukir nama-nama ini dengan tepat, kecuali pada waktu orang-orang itu akan mati Mereka terpaksa mengatakan nama mereka, tapi tampaknya tidak masuk akal Liu Hiting terus berpikir, dia merasa kecuali banyak dekat teki dan berita-berita aneh yang beredar Sekarang dia mulai merasa janggal dengan semua keadaan ini Dia melihat gadis berbaju hijau ini pelan-pelan berjalan di depannya sampai dia hampir sampai di persimpangan jalan terowongan tadi Hatinya berpikir lagi, segera dia memasukkan botol itu kebalik baju bagian dadanya kemudian dengan langkah besar dan menyusul gadis itu Rumah ini sepertinya tidak ada orang, jadi di mana si Guan Yeen berada? Sudah beberapa tahun ini pendekar-pendekar yang masuk ke sini tidak ada yang hidup lagi Jika disebut mereka semua dibunuh oleh si Guan Yeen, mengapa sampai sekarang aku belum melihat perempuan itu? Kalau si Guan Yeen tidak tinggal di sini, lalu pendekar-pendekar itu dibunuh oleh siapa? Gemah suara Liu Hiting semakin keras, membuat lorong itu dipenuhi oleh gemah suaranya Sekarang dia telah berhenti berkata tapi gemah suaranya belum berhenti Terdengar lorong ini dipenuhi oleh suaranya yang bertanya-tanya, siapa yang membunuh? Siapa yang membunuh gadis itu berhenti melangkah dan pelan-pelan membalikan kepalanya Di bawah cahaya mutiara, wajahnya terlihat pucat tapi matanya terlihat lebih jernih Matanya seperti mutiara yang berada di langit-langit kamar itu Dia melihat Liu Hiting, kemudian menarik nafas dan berkata Hatiku sekarang sedang kacau, jika kau ingin bertanya kepadaku, nanti saja Dia sudah mebelok ke kiri dan keluar dari jalan menuju mulut lorong Liu Hiting terpaku, dia menundukkan kepalanya dan berpikir Sewaktu dia masuk ke rumah ini, dia bertekad akan mencari tahu rahasia rumah ini Tapi sampai sekarang walaupun dia sudah melihat semua bagian rumah ini Apa yang ada dan yang terjadi di rumah ini, semua seperti masih berada di dalam kabut Dia menundukkan kepalanya sambil terus berpikir Dia sangat ingin keluar dari kabut tebal ini dan akhirnya mengetahui segalanya Tapi, tiba-tiba di mulut lorong terdengar teriakan gadis berbaju hijau Teriakan kaget itu membuat hati Liu Hiting bergetar Dia segera berlari ke arah sana Begitu dia melihat dengan jelas, hatinya yang sedang kacau seperti diiris oleh pisau tajam Telinganya mendenging, weng, weng Dia tidak bisa melihat apapun, yang terlihat hanya pintu hitam yang berada di depannya Ternyata pintu hitam yang terbuka sekarang sudah tertutup dengan rapat Gadis itu sedang mendorong pintu seperti orang gila Di luar pintu itu begitu mewah dan berkilau Tapi di sini tembok-tembok yang ada di sekeliling kamar ini berwarna hijau keabuan yang jelek dan suram Gelang atau palang pintu pun tidak ada Liu Hiting kaget, dia berlari ke depan gadis itu dan bertanya Nona, apa yang telah terjadi Tangan Mona ini terus mendorong pintu dan gerakannya semakin perlahan Akhirnya berhenti Tangannya yang putih masih memegang daun pintu tapi akhirnya diturunkan juga Wajah orang simpunya tangan itu terlihat pucat sama seperti warna telapak tangannya Kadang-kadang terlihat hijau seperti warna bajunya Gadis itu dengan kecewa menarik nafas dan berkata pada dirinya sendiri Mengapa? Siapa yang menutup pintu ini Dia membalikan badannya Melihat pada Liu Hiting dan berkata Mengapa? Aku, aku pun tidak tahu wajah gadis itu yang tadinya bercahaya sekarang Karena merasa takut terlihat menjadi tidak karuhan Kedua kaki Liu Hiting berdiri di sana Dia pun merasakan udara dingin keluar dari bawah tanah kemudian masuk ke dalam kaki dan lalu menjalar ke jantungnya Hal ini membuat Liu Hiting gemetar Dia maju selangkah sebaliknya gadis itu mundur Sekarang Liu Hiting telah menggantikan posisinya Liu Hiting melakukan gerakan Dengan serasang tangannya Sekuat tenaga dia mendorong pintu itu sama seperti yang dilakukan gadis itu Dari luar gerakan tangan Liu Hiting tampak sangat perlahan dan juga tidak bertenaga Tapi sebenarnya tangan ini mengandung tenaga yang bisa membuat batu menjadi bubuk Seperti ada beban berat Liu Hiting menggerakkan tangannya Mendorong ke depan lalu menarik ke belakang Mendorong ke kiri lalu ke kanan Kemudian dia mengeluarkan suara besar Tangannya pun mendorong pintu itu ke arah luar Terdengar suara peng dan pintu itu bergetar Tembok di lorong itu juga bergetar karena didorong oleh kekuatan Liu Hiting Tapi pintu tetap tertutup rapat seperti tadi Sedikit pun tidak ada perubahan Sela-sela pintunya juga tidak lebih besar dari posisi tadi Dengan kecewa Liu Hiting menarik nafas Matanya terus melihat gadis berbaju hijau itu Sorot mati mereka bertemu, suara getaran gema pun semakin menghilang Kemudian mereka seperti mendengar suara detak jantung mereka masing-masing Tiba-tiba Liu Hiting berkata, mana pedangmu? Mungkin pedangmu bisa menembus pintu ini? Aduh, aku lupa dengan pedangku Dia membalikan tangannya untuk mencari Tapi dia hanya memegang sarung pedang yang kosong Wajahnya tampak berubah dan berkata, mungkin aku lupa menyarungkan Aku menaruhnya di tempat tidur itu Mengingat keadaan tadi, gadis itu jadi berhenti bicara sejenak Wajahnya yang tadinya pucat tiba-tiba menjadi merah Sekarang mereka berada dalam keadaan berbahaya di rumah yang misterius ini Dan mereka pun tahu bahwa lawan mereka adalah seorang iblis yang berbahaya dan misterius Tapi jika memikirkan kembali keadaan di dalam kamar tadi Hati mereka tetap bergetar lagi Liu Hiting dengan cepat menghindari sorot metu gadis itu dan berkata Aku akan ke sana lagi untuk mencarinya Liu Hiting berbalik dan langsung lari Tapi, cahaya dari sela-sela kedua daun pintu itu tampak bersinar Bersinar sampai ke tempat mereka dan membuat mereka bisa saling melihat wajah mereka masing-masing Begitu Liu Hiting membalikkan badannya, tanpa bersuara dia pun menghilang Udara, darah, detak jantung, dan semua pikiran tiba-tiba seperti membeku Kemudian detak jantung pun berpacu lebih cepat dan berat Liu Hiting tiba-tiba membentak Pada saat suara gema bentakannya belum menghilang, dia sudah berlari ke ujung lorong Jika bukan karena dia sudah bersiap mengeluarkan tangannya untuk memegang dinding lorong Mungkin sekarang ini dia menabrak tembok lorong itu Liu Hiting melihat kesekelilingnya, hanya ada kegelapan, dinding lorong, pintu, dan lainnya tidak terlihat sama sekali Pertama kalinya dia bisa merasakan bagaimana sedihnya kehidupan orang buta Kesedihan dan ketakutan ini saja sudah cukup membuat orang merasa gila Apalagi Liu Hiting yang mengetahui di mana pintu keluar, tapi sudah ditutup oleh orang lain Musuh yang sedang bersembunyi tampaknya selalu mengawasi mereka dan bersiap-siap menelanji tua mereka Tapi siapakah sebenarnya orang itu? Di mana dia berada? Liu Hiting sama sekali tidak tahu Kegelapan, kegelapan yang tidak ada harapan Semenjak lahir dia tidak tahu kalau kegelapan itu akan begitu menakutkan Dia sangat mengharapkan adanya cahaya terang Meskipun di dalam kegelapan ini bukan hanya ada dia sendiri Dia tidak sendirian, harapan semakin menguat karena itu dia berteriak Kau, nona, kau ada di mana gelap Kegelapan membuat orang merasa cepat putus asa Suara panggilannya berhenti, gemah suaranya juga berhenti Kegelapan ditambah dengan sepi yang mencekam Di dalam kegelapan tidak ada seorang pun yang menjawab Hati Liu Hiting serasa tenggelam Kemana dia pergi? Kemana, mengapa dia tidak mau menjawab Kui Liu Hiting berteriak, di mana kau? Kau di mana gemahnya terdengar lebih kencang lagi Membuat gelendang telinganya mendenging terus Begitu gemah itu menghilang, sepi dan sunyi terasa bertambah kental lagi Rasa kaget, takut, curiga, kekacauan saat seperti ini Bagaikan gelombang yang menerpanya Walaupun dia sangat pintar, walaupun dia mempunyai ilmu silat tinggi Tapi dalam keadaan seperti ini dia merasa panik Apalagi dia baru berkelana di dunia persilatan Masalah si Guan Yeen dan rumah misterius ini sebenarnya sudah lama Beredar di kalangan persilatan tapi dia baru mengetahuinya dari Ruyun Long, Jin Lao Si Pertama kali dia berkelana di dunia persilatan Dia sudah bertemu dengan hal-hal misterius dan pergi ke tempat yang di mana terpasang Begitu banyak perangkap Dia merasa semua ini tempat yang berbahaya Dia memiringkan sedikit badannya Membiarkan tunggungnya menempel ke dinding lorong yang lembab Dia berusaha menekan perasaan hatinya yang masih kaget juga curiga Dia berharap dia bisa menolong dirinya sendiri dan keluar dari rumah itu Dinginnya dinding batu yang membuat badannya bergejolak Pelan-pelan mulai normal Dan membuat pikiran yang kacau semakin merasa tenang Tapi kemana perginya gadis berbaju hijau itu? Mengapa dia tidak menjawab panggilannya? Pertanyaan ini tetap berada di benaknya Jika ada seseorang meminta mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan penerangan Dia tidak akan ragu untuk menyetujuinya Tapi di sekelilingnya tetap gelap Gelap seperti mati Dengan tidak sengaja dia menarik nafas Dia tetap berjalan mengikuti dinding lorong itu Hanya dalam sekejap dia sudah sampai di ujung lorong Dia tahu di ujung lorong ini adalah pintu berwarna merah Dia merabah pintu itu, ukiran pintu yang mencuat Di ujung jarinya terasa seperti sisik ular Dingin dan jelek Dia bergetar Dengan cepat dia mencari gelang pintu itu Kemudian dia mendorong lalu menariknya Dia berharap bisa membuka pintu ini Sinar dari balik pintu akan menyinari lorong gelap itu Tapi dia merasa kecewa Pintu dinding yang tadi begitu mudah didorong dan dibuka Sekarang dinding itu begitu rapat seperti belum pernah dibuka Didorong dengan kekuatan penuh juga tetap tidak bergeser Walaupun semua sudah dalam dugaannya Tapi dia tetap menjadi lemas Sekali lagi dia bersandar ke dinding lorong itu Dia menenangkan dirinya Walaupun dia ingin berpikir bagaimana mengatasi bahaya yang sedang dihadapinya ini Tapi pikirannya tidak bisa tenang Yang lewat dalam pikirannya hanya masa lalunya yang menyenangkan Hayalannya sewaktu remaja Cinta dan gurunya yang disiplin Rumah di masa kecilnya Memancing di sungai kecil dan berlatih ilmu silap di atas batu Mandi di bawah air terjun dan lain-lain Semua ini seharusnya tidak perlu dipikirkan sekarang Tapi malah masuk ke dalam pikirannya Seringkali orang berpikir yang tidak seharusnya dipikirkan Dia tidak pernah tahu orang tua yang menjadi guru atau ayahnya Mempunyai kedudukan apa di dunia persilatan Dia pun tidak tahu orang tua itu Apakah gurunya atau ayahnya Dia hanya tahu semenjak dia mulai mengerti Dia selalu bersama dengan orang tua ini Bersama orang tua ini dia tinggal di dekat air terjun dan matu air Juga tinggal di sebuah pohon cemara Dia melihat semua pemandangan yang ada di puncak wongsan Dia ingat orang tua itu pernah memegang tangannya Untuk berdiri di jalan yang berliku-liku dan air terjun yang deras Melihat tawan yang menari dan air terjun berjatuhan Orang tua itu memberitahukan kepadanya bahwa kehidupan orang sangat indah Dan dunia ini begitu luas Waktu itu dia merasa mengapa orang tua itu dengan nada aneh menjelaskan semuanya Dan mengapa mati orang tua itu selalu tampak bersedih Karena dia merasa sebenarnya orang tua itu belum begitu tua Tidak perlu terus mengenang masa lalu Bagi Liu Hiting hidup itu penuh dengan harapan dan tidak perlu terus dikenang Dia juga mengingat suatu sore Dia dengan orang tua itu bersama-sama duduk di depan rumah mereka Dia meniup Seruling sambil melihat pemandangan sore Kemudian menantikan tibanya malam hari Orang tua itu menunjuk malam hari yang sepi dan memberitahu kepadanya Walaupun malam sangat indah tapi tidak akan pernah seindah pagi hari yang terasa bersemangat Anak muda harus menyayangi semangat yang ada dalam dirinya Kalau tidak begitu umur sudah tua Dia akan merasa semua itu menjadi kerugian besar Kemudian di hari kedua Orang tua ini dengan ketat mengajarkan ilmu silat kepadanya Dia jadi lebih berkonsentrasi mempelajarinya Jitua dan kehidupannya dilalui pada waktu santai dan juga saat tegang Sampai sekarang dia tidak mengerti Mengapa orang tua itu bernama Tuan Ban Liu Sahabat Yang Liu Karena di gunung Wang San tidak ada pohon Yang Liu Dan yang ada hanya pohon cemara Orang tua itu sering berkata Kebanyakan di gunung terkenal selalu ada pohon cemara Tapi tidak ada pohon cemara yang lebih bagus seperti yang ada di Wang San Mengapa orang tua itu dipanggil Tuan Ban Liu Waktu itu dia merasa kecewa Karena dia bukan putra dari orang tua itu Meski masalah kecil semua mendapat perhatian orang tua itu Dia merasa orang tua ini adalah ayahnya Walaupun di antara mereka tidak pernah ada yang mengatakannya Hari mengalir seperti air di Jiulong Tan Nama air terjun terus mengalir Air ini tidak pernah berhenti mengalir Dia tumbuh dewasa dan berhasil menguasai ilmu silat yang tinggi Setinggi apa ilmu silat yang dikuasainya dia pun tidak tahu Dia masih bisa meniup seruling, melukis, mencatur, menkecapi Dia pun tidak tahu kalau orang tua itu mempunyai ilmu begitu hebat Dia pun tidak pernah berpikir kalau dia bisa menguasai semuanya Sampai suatu hari, waktu itu musim dingin Hujan salju di Wong San sangat lebat Hamparan tanah hanya terlihat warna putih Batu-batu Wong San Cemara di Wong San dalam hujan salju seperti ini hanya berdiri diam Setiap kali pada saat udara seperti ini adalah waktu baginya untuk belajar ilmu silat lebih giat lagi Tapi hari itu, orang tua itu menyuruhnya untuk menghentikan semua kegiatan dan menemaninya Mereka duduk di dalam rumah dan memasang api unggun Api membakar kayu-kayu itu Di atas api ada daging rusa yang sedang dipanggang Dengan pelan dia memutar-mutar dagingnya Melihat daging rusa itu berubah dari warna merah menjadi kuning Dari kuning menjadi coklat Kemudian harumnya daging memenuhi rumah yang terbuat dari kayu cemara Hati pun mereka dipenuhi dengan perasaan hangat Pada saat suasana begitu indah Orang tua itu berkata kepadanya Kau harus turun gunung Ukir kehidupanmu sendiri dengan jituamu sendiri Dia pernah bermimpi melihat luasnya dunia di luar gunung Dia sebenarnya ingin melihat semua yang ada di tanah luas itu Tapi sewaktu orang tua itu mengatakan kalimat ini Dia merasa dadanya seperti dipukul oleh seseorang Tapi dia tahu setiap kata yang terucap oleh orang tua itu tidak akan berubah Walaupun dia merasa sedih dan meminta-minta pun semua ini Tidak akan mengubah keadaan yang ada Karena orang tua ini pernah berkata Di dunia ini tidak ada burung elang yang Selalu mengikuti ibunya Juga tidak ada pendekar yang selalu diam di rumahnya Kemudian pada hari-hari hujan Salju dia pun meninggalkan orang tua itu Meninggalkan Wong San Dan memulai kehidupan barunya Mengapa bumi menjadi begitu dingin Dan angin utara bertiup begitu kencang Salju begitu tebal Orang tua itu membiarkan seorang pemuda Meninggalkan tempat di mana dia tumbuh besar Dan berjalan ke dunia yang baru dan kejam Chuan Ban Liu mempunyai alasan tersendiri Dia berharap pemuda itu bisa menjadi kuat Dan dia harus terlatih membiarkan pemuda itu tahu setelah lewat musim dingin Musim semi akan datang Musim dingin walaupun dingin tapi tidak akan berlangsung lama Setelah musim dingin akan datang Musim semi Dia tahu kehidupan ini pasti akan banyak tantangannya Tapi jalan yang ditempuh pasti jalan yang lurus Hanya saja sewaktu Liu Hiting turun gunung Dia sama sekali tidak tahu bagaimana keadaan dunia luar Dia berpikir semua pasti sangat sulit Dia mencari dan terus mencari sesuatu di dunia luas Akhirnya musim semi pun tiba Musim panas segera akan menyusul Pada waktu musim semi dan musim panas menghilang Jitua mudanya sudah semakin bertumbuh menjadi dewasa Hanya saja dalam menghadapi persoalan dunia persilatan Dia sama sekali tidak berpengalaman karena selama ini dia hanya berjalan-jalan di dunia luas Sama sekali tidak pernah berkenalan dengan orang dunia persilatan juga tidak pernah bertemu dengan hal yang bisa membuatnya harus mengangkat tangan untuk memelah diri Sampai dia bertemu dengan Ruyun Longjin Laoshi Dia masih seorang pemuda yang sangat tidak ternama Orang lain tidak mengenalnya Dia juga tidak mengenal orang lain Kalau harus melewati tahun-tahun seperti ini benar-benar akan terasa sangat lama Tapi begitukah sudah melewati dan kembali mengenangnya Kau akan tahu hari yang sudah berlalu begitu lama ternyata begitu pendek Sepuluh tahun yang sudah berlalu seperti hanya tinggal menyentilkan jari Sekarang Liu Hiting merasa kehidupannya sebelum sampai di tempat ini tidak seperti setengah hari berada di dunia gelap yang begitu panjang Dengan diam dia mengenang masa lalu Hatinya yang kacau mulai sedikit tenang Dia tidak tahu sekarang dia harus melakukan apa Sebenarnya dia tidak bisa melakukan apa-apa di tempat seperti ini Tapi, di antara sepi seperti kematian Dia mendengar ada suara langkah orang Suara langkah itu begitu ringan Dia langsung menahan nafas dengan sepenuh hati mendengar semuanya Dia tahu di rumah yang tadinya tidak ada orang Sekarang terdengar ada orang yang sedang berjalan Siapakah itu? Kecuali langkah kaki Apapun tidak terdengar Hanya dalam waktu sekejap langkah kaki itu tidak terdengar lagi Suasana kembali lagi seperti mati Dia hanya menunggu dalam cemas Dia menunggu suara Menunggu sinar Tapi apa yang ditunggunya sepertinya tidak kunjung datang Kalau begitu apa yang sedang ditunggunya? Menunggu kematian? Liu Hiting menarik nafas Sejak kecil hingga tumbuh besar Dia pernah mendengar suara burung hantu Kucing hutan yang mengeong-geong karena ingin kawin Suara-suara ini tidak enak didengar Tapi sekarang bisa mendengarnya sekali lagi Walaupun umurnya berkurang Dia rela mengorbankannya Punggungnya menempel ke dinding lorong itu Entah sudah berapa lama dia sudah berdiri Dia pun tidak tahu Dia hanya merasa dinding yang ada di belakangnya menjadi hangat Karena terlalu lama berdiri badannya menjadi beku dan keras Beku seperti hatinya Sekarang dia tidak ingin berpikir lagi Dia sudah putus asa Tapi Tiba-tiba dinding batu yang ada di belakangnya pelan-pelan mulai bergeser Tubuh Liu Hiting mengikuti gerakan dinding yang bergeser dalam sedetik Ada cahaya dari belakangnya Liu Hiting kaget dan segera membalikan badannya Terdengar di belakangnya ada yang menarik nafas Sebuah suara yang lembut berkata Benar-benar sudah terbuka suara dan sinar muncul pada saat dia sedang merasa putus asa Seharusnya dia merasa gembira Tapi sekarang setelah melewati banyak peristiwa yang begitu misterius Begitu mendengar suaranya Hati Liu Hiting tetap bergetar Dia melihat dari balik dinding yang bergeser muncul seseorang Tangannya memegang obor Apinya sangat besar Tapi tidak ada asap Karena tiba-tiba melihat cahaya yang begitu kuat Liu Hiting memejamkan kedua matanya Hatinya terus bertanya-tanya siapakah dia? Dari mana dia datang? Teman atau musuh? Dia mundur dua langkah dan melihat dengan jelas Ternyata yang membawa obor adalah seorang perempuan Perempuan ini berambut sebahu Rambutnya diikat dengan sehelai kain putih yang tipis Dia memakai baju putih dan bersih Kulitnya putih seperti salju Wajahnya sangat cantik Di bawah sinar api tampak seperti seorang dewi Selama satu tahun Liu Hiting berkelana Gadis-gadis yang dia temukan sangat banyak Tadi pada saat dia bertemu dengan gadis berbaju hijau itu Dia menganggap kalau gadis itu adalah perempuan paling cantik yang pernah dilihatnya di dunia Tapi setelah melihat gadis ini Walaupun gadis berbaju hijau itu cantik Tapi bila dibandingkan dengan gadis ini Liu Hiting merasa gadis ini jauh lebih cantik Matu gadis itu tampak berputar Dia melihat Liu Hiting Tiba-tiba dia menarik nafas dan berkata Tidak disangka kau berada di sini Dia membereskan rambutnya dan berkata Aku khawatir kalau dia akan membunuhmu Kata-katanya pelan dan lembut seperti air Seperti air yang mengalir di wongsan Dia cantik dan lembut Liu Hiting bengong melihat gadis itu Dia merasa tidak ada perkataan yang cocok Untuk melukiskan kecantikannya yang hanya bisa digambarkan dengan satu per sepuluh ribu Semua benda indah di dunia ini jika dibandingkan dengan gadis ini Seperti hilang kecantikannya Walaupun Liu Hiting sangat lues dan menyukai perempuan Tapi dia bukan seorang buaya Maka sewaktu dia tadi berhadapan dengan gadis berbaju hijau itu Sampai saat terakhir pun dia tidak berani mengawasinya dengan terus terang Tapi sekarang setelah dia melihat perempuan ini Sorot Matt Liu Hiting sangat tertarik dan tidak terlakan lagi Bulu mata panjang gadis ini bergerak seperti kipas menutup dan membuka Dia seperti malu dan menghindari tatapan Matt Liu Hiting Hati Liu Hiting bergetar Dia tidak berani melihat gadis ini lagi Kakak seperguruanku sejak kecil sudah sangat manja Apa yang diinginkannya pasti tidak akan melaksanakannya Kalau dia menginginkan dia berhenti bicara Saya kemudian melanjutkan lagi Kalau dia ingin membunuhmu Bukan karena dia mempunyai maksud jahat Harap Tuan bisa memaafkan kelakuannya Liu Hiting terpaku Siapa perempuan yang dimaksud? Kakak seperguruannya itu siapa? Apakah yang dimaksud adalah si Guan Yein? Kemudian Liu Hiting berpikir lagi Perempuan ini terlihat sangat naif Sedangkan kakak seperguruannya mau membunuhku Dia masih mengatakan Kalau kakak seperguruannya tidak mempunyai maksud jahat Liu Hiting merasa curiga sekaligus ingin tertawa Dia berkata Aku dalam keadaan bahaya Terima kasih Nona sudah datang untuk menolong Gadis ini menarik nafas dan menjawab Chuan tidak perlu merasa berterima kasih kepadaku Aku tahu semua ini terjadi karena perbuatan kakakku Aku membantumu bukankah ini sangat pantas? Aku tidak mengerti mengapa dia sering membunuh orang yang tidak mempunyai dendam Dengan nyamat juga disitu terangkat Terlihat sorot matanya penuh dengan kesedihan Seperti ingin menangis Liu Hiting merasa terharu Dia berkata Apakah kakak seperguruanmu adalah Nan Haek Sian Zisiki? Perempuan ini mengangguk dan berkata Semenjak guru meninggal Aku belum pernah bertemu dengannya Aku tidak tahu apa yang dilakukannya selama beberapa tahun ini Dia, dia telah berubah Aku selalu berada di gunung untuk menjaga kuburan buruku Baru-baru ini aku baru tahu kalau dia berada di sini Karena itu, aku datang ke sini mencarinya Kata-katanya sangat pelan dan lembut Dia sering berhenti bicara Dan ucapannya bercampur dengan sedikit keluhan Kedengarannya sangat menarik perhatian Dan membuat orang menjadi terharu Begitu aku sampai ke sini Aku mendengar kau sedang meniup seruling Suara seruling itu Aku, aku belum pernah mendengarnya Hati Liu Hiting bergetar Dia merasakan badannya yang sejak tadi sudah pegal Dan kaku sekarang seperti sudah sembuh Dia berkata Kalau Nona ingin mendengarnya Kapanpun aku siap meniupkannya untukmu Perempuan ini tersenyum Kepalanya ditundukan Untuk pertama kalinya Liu Hiting melihat gadis itu tertawa Tawanya terlihat seperti waktu dia masih kecil Tawa seorang Dewi yang sering berada di dalam setiap mimpinya Suara perempuan itu terdengar lebih pelan lagi Dia berkata Kemudian aku mendengar ada suara gendang yang berbunyi Lalu ada cahaya pedang yang membelah gendang-gendang itu Aku tahu pedang berkilau itu milik guruku untuk menangkal roh-roh jahat Namanya adalah Pimolong Yei Enjian Pedang naga bernyanyi penangkal iblis Karena itu aku bisa tahu kalau kakak seperguruanku ada di sini Sambil bicara, gadis itu membereskan rambut hitamnya dengan jari-jari kecilnya Tapi kata-kata yang masuk ke dalam telinga Liu Hiting seperti suara guntur Membuat hatinya bergetar Dia berpikir, apakah gadis berbaju hijau itu adalah kakak seperguruannya? Berarti gadis itu adalah si Guan Yei Enjian Siki yang ditakuti oleh orang-orang persilatan sikap manja dan naifnya Gadis berbaju hijau itu melintas di dalam hati Liu Hiting Dia tidak percaya kalau semua itu adalah benar Rumah ini adalah rumah teman guruku Sewaktu kecil aku pernah datang ke sini dan aku tahu kalau rumah ini dipasang dengan perangkap Waktu aku melihatmu masuk, aku merasa sangat cemas Aku ingin segera masuk ke sini juga untuk melihat Tapi kakak seperguruan mengikutmu masuk Aku teringat dengan bermacam-macam kabar burung tentang kakakku Karena itu aku merasa lebih cemas lagi Suara gadis itu semakin rendah Kepalanya pun semakin menunduk Sepertinya dia masih malu-malu Harus diketahui bahwa apabila seorang gadis demi seseorang yang tidak dikenalnya bisa merasa cemas ini adalah hal bukan biasa Bila dia harus menerangkan semua perasaannya Tentu sangat sulit baginya Karena itu Liu Hiting merasa kaget dan juga bingung Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain merasakan hatinya senang dan manis Dia masih menundukkan kepalanya Kemudian berkata lagi Aku tahu kau pasti berada dalam bahaya tapi aku tidak mau bentrok dengan kakakku Maka aku, aku berpikir cukup lama Dengan terpaksa aku berjalan memasuki lorong lain dan masuk ke sini Walaupun dulu aku pernah ke sini dan juga sudah mengetahui rahasia-rahasia dari tetua yang membangun rumah ini Tapi karena sudah lama aku tidak ke sini Aku harus mencari dengan lama baru bisa menemukan jalan rahasia rumah ini Setelah setian lama aku baru bisa sampai ke sini Dia bercerita begitu panjang terlihat sangat lelah Karena itu dia menarik nafas dan berkata lagi Aku khawatir kalau kau telah dibunuh oleh kakak seperguruanku Tidak disangka, aku bisa menemukanmu di sini Liu Hiting hanya bisa bengong mendengar kata-katanya Begitu kata-katanya selesai, Liu Hiting masih terpaku Dia tidak bisa berkata apa-apa Banyak hal yang belum dia ketahui sekarang baru mengerti Mengapa di dalam rumah misterius ini tidak ada orang? Mengapa gadis berbaju hijau itu sudah tahu kunci rahasia itu yang ternyata berada di lampu tembaga itu? Ternyata dia adalah cuan rumah ini Maka dia bisa tahu semua rahasia di rumah ini Mengapa pintu-pintu di dalam lorong itu tiba-tiba bisa tertutup semua? Tak lain karena dia adalah cuan rumahnya Dia tahu semua tombol-tombol yang ada di lorong ini Pintu-pintu itu pasti sengaja ditutup olehnya Mengapa dia bisa menghilang di dalam kegelapan? Ternyata dia sudah berjalan keluar Liu Hiting menarik nafas dan berpikir Dia tidak ingin membunuhku dengan tangannya sendiri Maka dia mengurungku di sini hingga mati kelaparan dan mati karena kekurangan udara Hai! Tidak disangka gadis yang begitu cantik Begitu muda tapi hatinya bagaikan ular Begitu sadis dan kejam Setelah Liu Hiting berpikir sampai di sini Hatinya bergerak Dia teringat pada gosip tentang si Guan Yeen Siki Gosip-gosip ini sudah lama beredar di dunia persilatan Umur Siki tidak mungkin seperti gadis berbaju hijau yang begitu muda Liu Hiting melihat gadis berbaju putih yang berada di depannya Alisnya kecil dan tipis Matanya indah Bibirnya kecil Hidungnya seperti diukir Rambutnya hitam seperti riak Awan berjatuhan di pundaknya Sekali melihat pun orang akan merasa kalau dia cantik seperti Dewi Kulitnya bersih seperti bulan Tapi Liu Hiting tidak bisa menebak berapa umur sebenarnya Liu Hiting merasa curiga lagi tapi dia tidak bicara apapun Dia sedang memikirkan harus dengan care apa dia bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pikirannya kepada gadis secantik Dewi ini Perempuan ini menghela nafas Sorot Mat melihat ke tempat jauh dan berkata Sudah lama aku belum bertemu lagi dengan kakakku Sekarang dia sudah seperti apa aku pun tidak tahu Kemudian dia berkata lagi Aku tahu dia tidak akan berubah Dia selalu awet muda seperti seorang gadis Matanya berputar dan bertanya kepada Liu Hiting Apakah benar ya? Benar sekali Kakak seperguruanmu bisa awet muda Apakah karena dia mempunyai ilmu yang membuatnya awet muda? Hati Liu Hiting berpikir Perempuan ini bertanya kepadaku Apakah dia sudah tahu apa yang sedang aku pikirkan Perempuan ini tertawa dan dengan pelan mengangguk Kemudian dia berkata lagi Nanti, aku akan memberitahukan semuanya kepadamu Sewaktu tawa gadis ini keluar Membuat lorong gelap seperti dihembusi oleh angin musim semi Dan angin musim semi ini meniup bersih semua kecurigaan yang ada di dalam hati Liu Hiting Dia memandang gadis ini dengan lama Dia tertarik kepada gadis ini Hatinya pun menjadi mabuk Sampai sekarang dia tidak bergeser selangkah pun Perempuan ini menyerahkan obornya kepada Liu Hiting Karena dia merasa tangannya mulai pegal Perempuan itu berjalan ke depan Tapi karena Liu Hiting sedang berdiri di depan Terpaksa gadis itu pun berhenti melangkah Matt Liu Hiting terus bergerak Dia menertawakan dirinya sendiri Mengapa menjadi seperti itu Sejak tadi dia tidak bergerak Dan dia pun berpikir Sekarang aku harus mengikuti perempuan ini keluar Atau keluar ke jalan di mana aku datang Tadi dia merasa bingung Dia berpikir sejenak Tiba-tiba berkata Nona sudah tahu rahasia-rahasia yang ada di rumah ini Mungkin Nona pun tahu bagaimana Carol membuka pintu ini Dia menunjuk pintu bercat merah yang berada di belakangnya Meta perempuan ini mengikuti tangannya dan berkata Biar aku mencobanya dulu Liu Hiting memiringkan badannya Dan membiarkan gadis itu lewat di depannya Dia mencium bangi samar-samar Melihat gadis itu berjalan ke depan pintu Dia mengangkat obornya Kemudian terlihat dia sedang mencari rahasia yang tersembunyi di pintu itu Liu Hiting dengan bengong melihat bayangan gadis ini Di dalam hati Liu Hiting berpikir Tadi gadis berbaju hijau itu mengatakan Kalau pedangnya tertinggal di kamar ini Apakah semua ini benar atau bohong? Pikiran seperti ini baru terlintas Di depan matanya sudah terlihat sinar terang Perempuan itu dalam waktu singkat telah membuka pintu yang terkunci Tadi Liu Hiting dengan sekuat tenaga mencoba mendorongnya Tapi tetap tidak terbuka Sekarang semua terbuka dengan mudah Liu Hiting merasa malu sekaligus kagum Gadis itu membalikan kepalanya dan tertawa sambil berkata Tidak disangka sudah 10 tahun Rahasia pintu ini tetap tidak dirubah Dia menancapkan obor itu ke dalam gelang pintu Kemudian dengan langkah ringan masuk ke dalam kamar Begitu masuk dia langsung berteriak dengan suara kecil Seperti terharu dengan keadaan di dalam Liu Hiting dengan langkah besar menyusul masuk Matanya berputar Dia juga berteriak dengan suara kecil Dia berteriak bukan karena kamar ini terlihat begitu mewah dan indah Tapi karena matanya melihat sebuah benda yang ada di atas ranjang itu Benda itu adalah pedang Segera Liu Hiting berlari ke tempat tidur itu dan mengambil pedang itu Panjang pedang itu kira-kira 1 meter Walaupun di bawah sinar mutiara yang tidak terlalu terang Tapi pedang ini terlihat berkilau Mengeluarkan cahaya bernuansa dingin Matanya melihat pedang ini Dia berpikir Dia tidak berbohong kepada aku Pedang ini benar-benar tertinggal di sini Tapi Liu Hiting berpikir lagi Membuktikan apa semua ini Dia sengaja menaruh pedang ini di sini Atau karena dia tahu aku tidak sanggup kembali lagi ke kamar ini Tapi dia tidak tahu Terdengar perempuan itu berteriak Ini adalah pedangku Long Yei Enjian Sepasang tangan putih itu dari belakang Liu Hiting mengambil pedang itu Liu Hiting berhenti berpikir Tercium lagi wangi samar-samar yang datang dari tubuh perempuan itu Wajah dan harumnya gadis itu tercium dari kamar ini Lalu bercampur menjadi satu Menjadikan bau wangi yang membuat orang tidak bisa menolaknya Liu Hiting tidak berani menoleh ke belakang Karena dia sudah merasakan hangatnya tubuh gadis itu Gadis itu melekat dengan erat ke tubuhnya Membuatnya tidak bisa bergerak maju Ubin hijau yang terpasang di bawah pun seperti berubah menjadi awan yang lembut Liu Hiting merasa pusing, kacau, juga tenggelam Batu hijau yang berada di sekeliling kamar itu memantulkan bayangan mereka Terlihat perempuan berbaju putih itu menerima pedang dari tangan Liu Hiting Ujung pedang diturunkan ke bawah Satu tangannya tampak sedang membereskan rambutnya Tapi pandangan matanya terus melihat tubuh Liu Hiting yang sehat dan kuat Akhirnya, Liu Hiting membalikkan badannya Empat meter saling memandang Liu Hiting lupa kalau tadi dialah yang menarik gadis berbaju hijau itu keluar dari ruangan ini Dia sudah melupakan semuanya Dia tidak tahu mengapa dia bisa menjadi seperti itu Dia juga tidak tahu mengapa tenaga dan kekuatan yang selama ini dilatihnya sekarang begitu lemah Dia hanya melihat metu gadis ini Hidungnya hanya bisa mencium wangian yang terasa begitu manis Pelan-pelan dia mengulurkan tangannya Kemudian dia memegang sebuah bantalan giyok yang hangat, licin dan lembut Ya, di dunia ini tidak ada satu kata yang bisa melukiskan perasaannya sewaktu memegang giyok hangat itu Begitu memegang giyok hangat itu, batu hijau yang keras seperti berubah menjadi kapas lembut Liu Hiting seperti ditilp oleh angin musim semi, tampak bergoyang-goyang, dan akhirnya menghilang Liu Hiting mundur dua langkah, kakinya mengenai pinggiran tempat tidur Dia terjatuh ke atas tempat tidur itu, tapi gadis berbaju putih itu masih memegang tangan Liu Hiting dan menariknya Dengan cepat dia keluar dari kamar itu dan kembali ke lorong itu Liu Hiting baru tersadar karena merasakan dinginnya lorong itu Liu Hiting terdiam sejenak mengingat kejadian tadi kemudian dia baru teringat apa saja yang terjadi tadi Dia melihat perempuan berbaju putih ini sedang menunduk, matanya tidak berani diangkat Liu Hiting tidak tahu tenaga apa yang bisa membuat perempuan itu keluar dari jebakan tadi Diam-diam Liu Hiting mengagumi kekuatan mental gadis itu, mengingat bagaimana keadaannya tadi dan sekarang Liu Hiting merasa malu dan dia pun menundukkan kepalanya, dia tidak berani melihat gadis itu Karena Liu Hiting merasakan kalau perempuan yang berdiri di depannya tampak begitu anggun dan suci, dia takut sorot matanya bisa mengotori keanggunan dan kesucian gadis itu Mereka sama-sama menunduk Liu Hiting merasa tangan kanannya masih dipegang oleh tangan yang hangat Entah dia merasa senang atau malu, dia melihat perempuan itu dengan tersenyum dan pelan-pelan melepaskan tangannya Senyum ini memberi banyak pengertian dan hiburan kepadanya, senyum itu sudah cukup untuk membuat Liu Hiting mengenangnya Tapi, sewaktu senyum gadis berbaju putih itu hilang, di jalan rahasia tadi tiba-tiba terdengar tawa yang keras Suara tawanya tinggi dan keras ditambah lagi dengan gema yang terus bersahut-sahutan Suaranya seperti bunyi genderang, membuat gelendang telinga menjadi bergetar Liu Hiting dan gadis berbaju putih ini tampak kaget, suara tawa belum habis sudah terdengar Suara seseorang yang berkata, kelihatannya perhitungan tuan ZHUG hanya seperti itu Aku sudah tahu kalau rumah misterius ini pasti masih ada lorong lainnya Tidak disangka bisa diketahui oleh Ku Ying dengan tidak sengaja Wajah Liu Hiting berubah Dia melihat kalau di dalam lorong itu sama sekali tidak ada tempat untuk bersembunyi Kata-kata orang itu baru habis, dari jalan itu muncul dua orang laki-laki tinggi besar berbaju mewah Yang satu terselip sebuah golok panjang di pinggangnya Sarung golok itu terbuat dari kulit ikan hiu Yang satu lagi, dua batang besi terselip di belakang badannya Kecuali perawakan mereka yang tinggi dan besar, langkah kaki mereka pun terlihat sangat mantap Meti mereka seperti ceotah, hidung seperti singa, cambang mereka tampak keras seperti besi Di bawah sinarobor yang terbuat dari pohon cemara yang mereka bawa, mereka terlihat gagah dan galak Tadinya wajah mereka masih tersenyum tapi begitu melihat Liu Hiting dan gadis berbaju putih ini Senyum di wajah mereka segera menghilang, mereka berhenti melangkah, sorot meti mereka seperti pisau menghujam ke badan Liu Hiting dan gadis itu Liu Hiting mengira mereka akan membentak atau dengan keras bertanya, ternyata mereka memandang, tidak mengatakan sepatah katapun Mereka langsung membalikan badan dan berdiri di mulut jalan terowongan, mereka sama sekali tidak melihat ke arah Liu Hiting Liu Hiting merasa aneh, terdengar di jalan terowongan ada yang terbatuk kemudian keluar seseorang dengan pelan Bajunya tampak berkibar, langkahnya tenang, sikapnya sangat lues Dia tertawa dan berkata, Kuying, ada apa matanya berputar Dia melihat Liu Hiting dan gadis berbaju putih itu Sikapnya segera berubah, tapi hanya sebentar dia kembali normal dan tertawa terbahak-bahak Aku kira siapa? Ternyata orang yang meniup seruling ini mendahului ku masuk ke sini Baik, masih ada seorang perempuan cantik Baiklah Kuying, angkat agak tinggi obornya supaya aku bisa melihat mereka dengan teliti Orang itu masih muda, wajahnya tampan, sikapnya sangat luas, tapi wajahnya pucat, kedua matanya terus melihat ke atas, hidungnya seperti burung ngelang, sekali melihat membuat orang merasa dingin Sebenarnya Liu Hiting tidak merasa benci kepada pemuda itu Tapi sekarang setelah mendengar kata-kata penghinaan, apalagi sorot matanya terlihat mesum, membuat Liu Hiting mengerutkan dahi Dia berkata, kami tidak mengenal Tuan Harap Tuan sedikit menghormati kami supaya kita tidak saling bermusuhan Pemuda itu tertawa terbahak-bahak Sebelum dia menjawab, laki-laki yang membawa golok panjang itu sudah melotot dan berkata Apakah kau tahukah sedang berbicara dengan siapa? Di depan pangeran kau masih berani berbuat seperti itu Hei, apakah kau sudah bosan hidup Liu Hiting terpaku? Siapa pangeran yang Tuan maksud pemuda ini tertawa dan berkata Tidak apa-apa, orang yang tidak tahu jangan disalahkan, jangan menyalahkan orang lain Tangannya dilipat, dia mengambil sebuah kipas lipat dari dalam lengan bajunya dan kipas itu pun dibuka Dia mulai mengipas Dia melihat gadis berbaju putih itu tiba-tiba melihat pedang yang dipegangnya Pemuda itu kaget tapi dia tetap berusaha tertawa dan berkata Tidak disangka gadis yang begitu cantik ini adalah orang yang menyobek kedelapan genderang tadi Tiba-tiba dia membalikan kepala berkata kepada laki-laki yang membawa golok itu Ku Ying, kau sering mengatakan kalau di dunia persilatan sekarang ini tidak ada persilat tangguh Sekarang kau lihat sendiri bagaimana kemampuan kedua orang ini Yang satu membawa pedang sakti dan ilmu meringankan tubuh sangat lihai Sedangkan yang lainnya walaupun belum terlihat dengan jelas ilmu silatnya Tapi dia bisa mengalahkan musuh dengan sulingnya, tenaga dalamnya pasti lebih dasyat Apakah kedua orang ini bukan persilat tangguh Dia tertawa dan mengipas-ngipas kemudian dilipat kembali Dia berkata lagi, kalian berdua, tinggi sekali ilmu silatnya Apa boleh memberitahu nama dan guru kalian? Biar aku bisa mengetahui siapa saja persilat-persilat tangguh di Zhongyuan Matanya berputar dan melihat gadis berbaju putih itu Pemuda ini terus mengipas Walaupun wajahnya selalu tertawa tapi dia terlihat sangat sombong Sikapnya seakan-akan dia adalah yang paling pintar dan orang lain hanya ada di bawahnya Liu Hiting tertawa dingin dan berkata Namaku tidak perlu disebut karena aku hanya orang kecil Kalau boleh aku ingin mengetahui nama Tuan Liu Hiting tahu kalau pemuda itu adalah orang yang bersembunyi di dalam hutan tadi Dan dengan tenaga dalam dia memukul genderang itu dia merasa sedikit kaget dan terpaku Dia kaget karena pemuda itu mempunyai ilmu silat yang tinggi Yang membuatnya bingung adalah gadis berbaju hijau itu Pernah mengatakan, orang yang memukul genderang adalah orang yang wajahnya penuh dengan cambang Tapi pemuda ini sejumput cambang pun tidak ada Liu Hiting berpikir kalau gadis berbaju hijau itu adalah si Guan Yeen Dan dia sudah beberapa kali tertipu olehnya Kata-katanya pasti penuh dengan kebohongan Liu Hiting terlihat dari luar seperti yang lemah lembut tapi sebenarnya sifatnya keras Dia juga seorang yang tidak mau kalah Melihat sikap pemuda itu, dia merasa ingin marah karena itu kata-kata yang dikeluarkan sangat tajam Kedua laki-laki itu mulai marah tapi pemuda ini masih tertawa dan berkata Aku baru pertama kali datang ke Zongzhou, pantas mereka tidak mengenaliku Ku Ying, jangan marah, beritahu mereka siapa namaku Tadinya laki-laki yang bernama Ku Ying itu mulai marah Sesudah mendengar kata-kata pemuda itu, dia kembali tenang dan menjawab Baik kemudian dia berkata, kalian dengar, sekarang orang yang sedang berbicara dengan kalian adalah putra dari Raja Nanwang Dajun Pangeran Danggong Kalau kalian berbuat tidak sopan, kata-katanya belum habis, perempuan berbaju putih yang sejak tadi hanya diam, sekarang tertawa, laki-laki yang bergolok panjang itu marah dan tangannya dengan erat terus memegang pegangan golok Alis Liu Hiting tampak berdiri Terdengar Pangeran Danggong itu tertawa dan berkata Nona, apa yang kau tertawakan aku merasa ada yang sangat lucu Pangeran Danggong sedikit bengong kemudian dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, betul, betul, sangat lucu Dia balik bertanya kepada Liu Hiting, hal yang begitu lucu mengapa kau tidak tertawa Dia mengipas-ngipas sambil menggelengkan kepalanya, dia menyalahkan Liu Hiting sebagai orang yang sangat kaku Kedua laki-laki itu walaupun sangat marah, tapi mereka juga tidak tahu apa yang disebut lucu Tapi begitu melihat Pangeran Danggong sedang melihat ke arah mereka, mereka pun ikut tertawa Tapi wajah mereka sama sekali tidak ada mimik tawa, hingga suara tawanya menjadi tidak terdengar seperti tertawa Pada waktu itu diteruongan penuh dengan suara tawa Liu Hiting dengan dingin melihat kelakuan mereka, dia semakin benci kepada pemuda yang mengaku sebagai Pangeran Danggong itu Gadis berbaju putih itu dengan heran bertanya, apa yang lucu? Apa yang kalian tertawakan Pangeran Danggong tertawa terbahak-bahak dan berkata, aku juga tidak tahu apa yang lucu Tapi kalau Nona berkata lucu, ya pasti itu sangat lucu, perempuan berbaju putih itu tertawa, dia melihat Liu Hiting dan tawanya segera berhenti Dia berkata, kita pun tidak saling mengenal, kau juga tidak perlu tahu namaku Kedelapan genderangmu bukan aku yang membelahnya sehingga menjadi sobek Aku tanya kau adalah Pangeran, karena itu aku merasa lucu, sambil bicara dia berjalan ke depan Liu Hiting Dia berbisik di pelinga Liu Hiting, namaku adalah Tao Chun Chun, jangan beritahu kepada orang lain Tadi Liu Hiting melihat gadis itu bicara dengan Pangeran Danggong, dia merasa marah, sengaja membalikan kepalanya ke arah lain dan tidak mau melihat mereka Begitu tiba-tiba gadis ini berkata demikian, hati Liu Hiting menjadi hangat lagi Dia melihat, gadis itu pun sedang melihatnya, mereka saling pandang, hampir lupa kalau di sana masih ada orang lain Mereka berdua baru saja berkelana di dunia persilatan, mereka belum pernah mendengar nama Nan Wang Dajun Lebih-lebih tidak menganggap kalau orang yang bernama Pangeran Danggong adalah seseorang yang harus dihormati Mereka tidak tahu bahwa Nan Wang Dajun sudah berpuluh-puluh tahun terkenal Yang membuat dunia persilatan menjadi geger Nan Wang Senlong, Ksiang Tianzun Dan Pangeran ini adalah satu-satunya putra dari Ksiang Tianzun, yang bernama Ksiang Wang Empat puluh tahun yang lalu, Ksiang Tianzun baru saja selesai belajar ilmu silat Waktu itu dia masih muda, pengalaman belum ada, walaupun sudah berada di Zhongyuan, Tionggoan, dan Jiangnan, Kanglem, dan berkelana satu tahun Tapi dia tidak terkenal di dunia persilatan Kemudian dengan tidak sengaja dia telah menolong seorang pelajar yang nama ZHUG Seng ZHUG Seng lah yang memberikan banyak ide kepada dia Dia berkata, jika ingin terkenal di dunia persilatan, harus melakukan sesuatu dengan segala care untuk mendapatkannya Kedua, kau harus tahu jika ingin memanah, kau harus memanah kudanya terlebih dulu Mencari seseorang yang terkenal di dunia persilatan, menentang bertarung dengannya Walaupun kalah atau menang kau akan tetap terkenal karenanya Kalau tidak sekalipun kau bisa mengalahkan ratusan orang dalam suatu pertarungan, tetap tidak ada gunanya Sesudah mendengar kata-kata ini, Xiyang Tianjun baru mengerti Waktu itu perkumpulan yang terbesar adalah Shaolin dan Wudang Dia masuk tiga kali ke Shaolin Xie Dia juga naik ke Wudang Dalam setengah tahun dia berhasil mengalahkan pesilat tangguh Shaolin dan Wudang Hingga namanan Wong Senlong Xiyang Lianjun mengegerkan dunia persilatan Waktu itu semua orang dunia persilatan tahu kalau ilmu silat nan Wong Senlong sangat bagus Datang dan pergi semaunya Semua orang sulit mengalahkan dia, tapi ketika dia sedang terkenal tiba-tiba dia pergi ke arah selatan Semenjak itu dia pun menghilang dari dunia persilatan Orang-orang dunia persilatan tidak tahu apa alasannya Walaupun merasa aneh tapi mereka juga senang Mereka tidak tahu bahwa nan Wong Senlong telah kalah di tangan Wuhendasi Dan dia pernah bersumpah tidak akan menginjak tanah Zhong Yuan lagi walaupun selangkah Begitu dia terluka, dia kembali ke tempat kelahirannya bersama ZHUG Seng ZHUG Seng berkata lagi, walaupun kau gagal di Zhong Yuan tapi dunia ini sangat luas Kau masih bisa berdiri di tempat lain, karena itu selama puluhan tahun ini dia berdiri kokoh di Nan Wang Dia menepati sumpahnya, benar-benar tidak menginjak Zhong Yuan selangkah pun Tapi Siang Wang masih muda dan masih senang bermain, dia sudah lama mendengar bagaimana indahnya pemandangan Zhong Yuan Dia selalu ingin melihat-lihat ke Zhong Yuan, lebih-lebih dia ingin ilmu silatnya bisa terkenal di Zhong Yuan Dia berpikir, ayah telah bersumpah, tapi aku tidak, dengan terus meminta kepada ayahnya akhirnya ayahnya pun menyetujuinya Begitu sampai di Zhong Yuan, dengan ilmu silat yang dia miliki dia ingin membalaskan dendam ayahnya Dia sengaja mencari Wuhendasi untuk balas dendam sekalian ingin mencari tahu mengapa ayahnya bisa kalah di tangan Wuhendasi Setiap kali ditanya, ayahnya selalu menarik nafas panjang, sama sekali tidak ingin mengatakan alasannya Menurut Siang Wang ayahnya pasti kalah dengan menyedihkan, tapi bagaimana ayahnya bisa kalah, dia tidak tahu dengan jelas Walaupun Siang Wang muda bertekad mengalahkan Harimau, tapi Wuhendasi sudah meninggal beberapa tahun silam Begitu dia mendapatkan kabar itu, dia benar-benar merasa kecewa, tapi dia pun merasa lebih bebas Dia kecewa karena dia tidak bisa menaikkan nama baiknya Dia pun tidak perlu merasakan sedih karena mengalami kegagalan Yang pasti perasaan terakhir tadi adalah rahasia di dalam hatinya, sampai-sampai dia tidak percaya kalau dia mempunyai perasaan seperti itu Akhirnya dia mendengar cerita tentang rumah misterius dan si Guan Ye In, karena itu dia segera datang ke tempat itu Tapi dia tidak menyangka kalau di Zhong Yuan pun banyak orang uang berilmu sila tinggi Pada saat dia tidak siap, orang lain bisa merusak Tian Lei Sen Gu, petir di langit kegenderang sakti, yang sangat dia sayangi yang dengan susah payah dirancangnya Sekarang dia sedang menggoyang-goyangkan kipas lipatnya, wajahnya tersenyum, sikapnya tetap terlihat begitu sombong dan menghina Sikapnya yang lues tapi dingin masih tetap terlihat seperti biasa Tapi sewaktu dia melihat laki-laki dan perempuan yang saling berpandangan di depannya, timbul perasaan serius dan sepertinya dia mabuk Perasaan di dalam hatinya tidak setenang penampilan di luarnya Tawa kedua laki-laki itu langsung terbungkam, mereka pun secara bersama-sama melihat Liu Hiting dan perempuan berbaju putih itu yang bernama Tao Chong Chong Sepasang telapak tangan besar dipenuhi dengan nadi hijau, dengan kuat memegang golok anehnya Telapak tangan yang lain terbuka dan dia bersiap-siap untuk menyerang, asalkan Danggong Taizi, pangeran Danggong, memberi perintah Maka mereka berdua akan segera menerkam Liu Hiting dan Tao Chong Chong Suara tawa sudah tidak terdengar, lorong kembali sepi, hanya terdengar suara angin datang dari jalan rahasia itu dan meniup api obor yang dipegang oleh kedua laki-laki ini Api itu berbunyi meletup-letup kecil Gadis berbaju putih itu, Tao Chong Chong pelan-pelan mengangkat kepalanya, dia menarik nafas, terlihat wajahnya penuh dengan kebahagiaan dan kepuasan, seperti terbangun dari mimpi indah dan manis Ksiang Wang melipat kipasnya dan dengan dingin berkata, apakah Tian Lei Sen Gu miliku yang berjumlah delapan buah itu bukan kau yang merobeknya Liu Hiting ingin marah tapi Tao Chong Chong dengan lembut melihatnya, Tao Chong Chong dengan pelan menggelengkan kepala Aku tidak pernah berbohong, apakah kau tidak percaya kepadaku Kemarahan Ksiang Wang terlihat dari matanya, walaupun kata-kata lembut tadi berhasil mengurangi kemarahannya Tapi dia masih dengan dingin berkata, pedang yang kau pegang itu berasal dari mana? Hai, Ku Ying, orang-orang ini mengatakan kalau mereka tidak berbohong tapi sebenarnya mereka terus berbohong, kemarahan Liu Hiting tidak bisa ditahan lagi Dia berkata, jika kami berbohong memangnya kenapa Matuk Siang Wang mengeluarkan cahaya membunuh, laki-laki yang bernama Ku Ying itu sudah mengeluarkan goloknya yang besar Golok yang sangat panjang dan mengeluarkan cahaya berwarna ungu, terlihat seperti pisau yang ungu Hati Liu Hiting berpikir, apakah orang itu adalah murid Senjadao, nama perkumpulan terlihat Dan Gong Tai Zik Siang Wang tertawa dingin dan berkata, hal yang telah terjadi antara aku dan Nona, aku berharap kau jangan banyak ikut campur Siang Wang mengeluarkan kipas lipatnya dan menunjuk kepada laki-laki itu dan berkata, dia adalah penjaga pintu istana Nan Wang Sen, bernama Sen Dao Jiang Jun, general bergolok sakti, Sen Ku Ying Aku pikir Senjadao Fa, ilmu golok keluarga Sen, yang berasal dari Hinan, kau pasti mengetahuinya bukan Kemudian dia menunjuk seorang laki-laki yang sedang melotot, di belakang punggungnya terselip pentungan besi Dia adalah general pentungan besi, Wei Chi Wen Walaupun di Zhong Yuan nama mereka tidak terlalu terkenal tapi banyak orang berkata, di Zhong Yuan yang paling ditakuti adalah pecut, sedangkan di luar Zhong Yuan adalah dua pentungan besi Ilmunya setinggi langit Apakah kau pernah mendengar perkataan seperti ini? Kalau aku, dengan senang dia tertawa, kemudian membuka kipas lipat dengan ibu jarinya Dia mengipas-ngipas dengan jarinya, dan ditutup kembali Tadinya Liu Hiting bisa menahan kemarahannya, sekarang setelah dia mendengar Xiang Wang yang terus memuji laki-laki itu Lalu Liu Hiting melihat kipas Xiang Hua, setelah dibuka lalu ditutup kembali Dia mengganti lapis kipasnya, sekarang di atas kipas terlihat ke gambar naga emas Gambar ini sangat mirip dengan naga asli Naga itu seperti ingin terbang ke langit Xiang Wang tertawa dingin dan berkata, kau masih muda, kau masih banyak kesempatan bisa berkelana di dunia Persilatan Jika bermusuhan denganku, aku akan merasa sangat bodoh, benar-benar sangat bodoh, dia mengulangi kata-katanya dan mengulangi arti dari kata-kata itu Liu Hiting sudah tidak tahan lagi, dia membusungkan dadanya ingin menangapi perkataan Xiang Wang Tapi gadis berbaju putih itu, Tao Chan Chan sudah mengeluarkan tangan dan memegang tangan Liu Hiting Hati Liu Hiting bergetar Gadis itu berkata, pedang ini adalah pedang yang telah merobek kedelapan genderamu, tapi orang yang memakai pedang ini bukan aku Hai, kalau kau tidak percaya, maka aku, dia menarik nafas lagi dan mengakhiri kata-katanya Alisnya dikernyitkan seperti kesal, supaya Xiang Wang bisa percaya apa yang dikatakannya Mulut Xiang Wang tertarik ke atas, dia sangat senang, dengan sorot Matt menghina dia melihat Liu Hiting dan berkata Kalau Nona berkata seperti itu, aku pasti akan percaya Tapi aku ingin tahu, orang yang sudah memakai pedang Nona, sekarang berada di mana Aku yakin Nona pasti tahu, kata-kata Xiang Wang mulai menarik rasa dingin ke dalam hati Helaan nafas Nona berbaju putih itu seperti angin musim semi yang hangat Angin ini membuat hati setiap orang dipenuhi dengan kelembutan dan manis Angin musim semi selalu tidak mengundang musuh Tangan Tao Chong Chong yang lembut memegang tangan Liu Hiting kemudian ditariknya kembali Seperti tidak pernah terjadi sesuatu Dia berkata lagi, di mana orang yang memakai pedang ini sekarang Aku pun tidak tahu mungkin dia ada di luar lorong, mungkin juga berada di tempat lain, mungkin juga berada di dalam lorong Dia bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihatnya, apakah dia adalah si Guan Yien Tao Chong Chong mengangguk, matanya berputar seperti sedang mencari-cari si Guan Yien Sendau Jiang Jun, Seng Kui Ying merasa sedikit tegang, dia membalikan kepalanya dan melihat ke belakang Di belakang tidak ada bayangan seorang pun tapi hatinya mulai terasa dingin Jenderal pentungan besi, Wei Chi Wan pun ikut membalikan kepalanya melihat Seng Kui Ying Mereka saling pandang Mereka bisa merasakan dingin di hati masing-masing Hatik Siang Wan pun ikut bergetar tapi dia berusaha untuk menenangkan dirinya dan berpura-pura tertawa terbahak-bahak sambil menggoyangkan kipas lipatnya Dia berkata, Nona terlalu membesar-besarkan nama si Guan Yien Walaupun ilmu silat si Guan Yien tinggi, tapi dia bukan dewa, apalagi suara tertawanya berhenti Dengan cepat dia menutup kipasnya lalu dengan langkah besar dia berjalan ke pintu merah itu Dia melihat ke dalam kamar itu, wajahnya seperti kaget Dia maju lagi dua langkah, tiba-tiba dia mengerutkan dahinya, dia kembali ke tempat semula Tiba-tiba mengambil lobor dari tangan Seng Kui Ying dan berkata Aku akan melihat seperti apa dia sebenarnya, yang menganggap nyawa orang seperti rumput Aku pun ingin mencarinya, dia menunjuk arah itu dan berkata Tampaknya jalan ini adalah jalan untuk keluar Dia membalikan badannya dan mulai berjalan Tiba-tiba dia tertawa kepada Liu Hiting Mengapa kau masih berdiri di sana? Apakah kau tidak mau keluar dari sini? Liu Hiting masih terpaku Kemudian dia berkata, tentu saja aku juga ingin keluar dari sini Ksiang Wang tertawa dingin, dia berkata, aku kira kau tidak berani kata-katanya begitu menusuk Dia mengira Liu Hiting pasti akan mengajaknya ribut Liu Hiting hanya tersenyum dengan dia mengikuti Ksiang Wang dari belakang Ksiang Wang merasa aneh Dia berpikir, mengapa orang ini tiba-tiba menjadi begitu penakut Dia tidak tahu kalau sejak tadi Liu Hiting sudah bolak-balik berpikir Dia berpikir antara dia dan Pangeran Danggong sama sekali tidak ada dendam Kali ini tujuan Ksiang Wang datang ke sini hampir sama dengan dirinya Yaitu mencari tahu tentang rahasia rumah ini dan misteriusnya Siki Jadi mereka adalah teman sejalan, bukan musuh Walaupun dia terlihat sangat sombong Tapi mungkin itu memang sifatnya Memiliki sifat seperti itu bukan dosa besar Mengapa dia harus membencinya? Apakah karena tahu? Chan Chan Lalu Aku Benci kepadanya Liu Hiting terus berpikir Kalau begitu aku terlalu berpikiran sempit Apalagi aku dan Tao Chan Chan baru saja berkenalan Kalau aku mempunyai pikiran seperti itu Ini benar-benar keterlaluan Sebenarnya Liu Hiting adalah pendekar muda yang berpikiran luas Begitu teringat hal itu Dia merasa malu sendiri Makanya sewaktu Ksi Yang Wong menyindirnya Dia hanya berpura-pura tidak mendengar Hanya dalam waktu sebentar mereka sudah berada di ujung lorong Alis Ksi Yang Wong berkerut Dia berkata Di depan sudah tidak ada jalan lagi Apakah suaranya belum habis? Perempuan berbaju putih itu merabah-rabah pintu yang seperti terbuat dari batu Tiba-tiba dia mengangkat kakinya Di bagian bawah pintu itu dia menendang beberapa kali Akhirnya pintu yang sejak tadi susah dibuka oleh Liu Hiting dengan segala kera Sekarang dengan tanpa suara terbuka di depan mereka Ksi Yang Wong merasa aneh Matanya berputar dan berkata Ternyata kau sangat paham dengan semua rahasia tombol di lorong ini Perempuan berbaju putih itu seperti tidak mendengar kata-kata yang tajam ini Dengan pelanda menjawab Aku tahu karena si Guan Yeian adalah kakak seperguruanku Hanya saja sudah beberapa tahun ini aku tidak sempat bertemu dengannya Wajah Si Yang Wong berubah dan bertanya Apakah kau murid Wu Hendasi tidak disangka kau pun tahu nama guru ku wajah Si Yang Wong menjadi pucat Dia melihat perempuan berbaju putih yang memiliki tawa seperti bunga, manja dan manis Dia masih terpaku Ekspresi wajahnya beberapa kali berubah Akhirnya dia tertawa dan mengangkat obor dan mengikuti Tao Chan Chan berjalan keluar dari lorong itu Liu Hiting menarik nefas Dia berpikir, perempuan ini benar-benar polos dan bersih Di depan orang-orang dia tidak mencoba untuk menutupi identitas dirinya Jika orang-orang dunia persilatan semua seperti dia yang tidak bisa berbohong Bukankah dunia ini akan terasa tenang dan tidak kacau Liu Hiting membalikan kepalanya melihat General Pentung Besi Ternyata dia mengikuti di belakangnya Seng Kui Ying dengan erat tetap memegang goloknya yang panjang Seperti takut kalau Liu Hiting akan kabur Liu Hiting tertawa Tiba-tiba dia membalikan badan Tangannya diangkat seperti ingin menepuk kepala Seng Kui Ying Karena gerakannya begitu tiba-tiba hal ini membuat Seng Kui Ying menjadi kaget dan dia menundukan kepalanya untuk menghindar Tiba-tiba dia merasa tangan kanannya mati rasa Golok panjang itu sekarang sudah berada di tangan Liu Hiting Begitu mudah dan enteng dia bergerak secara alami Seperti dia sendirilah yang memberikan goloknya kepada orang lain Seng Kui Ying marah dan kaget Dia masih terpana Wei Chi Wen sudah membentak Mau apa kau Liu Hiting memegang golok panjang itu Di bawah cahaya api dia melihat dengan teliti kemudian tertawa dan berkata Golok sisik ikan hio ungu ini benar-benar golok yang bagus Pantas terkenal di mana-mana Dengan kedua tangannya Liu Hiting mengembalikan golok itu kepada Seng Kui Ying Seng Kui Ying menerima kembali goloknya Dia kaget dan juga marah Tapi walaupun marah dia tidak berani mengeluarkan kemarahannya Liu Hiting tertawa sambil terus berjalan keluar Xiyang Wang mendengar ada suara ribut di belakangnya Dia bertanya Apa yang telah terjadi? Kui Ying sendao Jiang Jun terpaku Dia tidak bisa menjawab Liu Hiting yang menjawab dengan senyum Tidak ada apa-apa Aku hanya meminjam golok Seng Kui Ying dan melihatnya sebentar Xiyang Wang terdiam dan Seng Kui Ying hanya menundukkan kepalanya Walaupun dia masih marah tapi dia tidak berkata apa-apa Perempuan berbaju putih itu tertawa dan berkata Golok itu memang tidak seperti golok biasa Jika ada kesempatan aku pun ingin meminjam dan melihatnya Metuk Siang Wang tampak berputar Dia tertawa dan berkata Kelak, kelak pasti akan ada kesempatan Seng Kui Ying masih menunduk tapi tidak berkata apa-apa Di dunia persilatan Dia termasuk orang yang diperhitungkan Tapi sekarang dia merasa telah dirugikan Mau marah pun sepertinya sudah tidak bisa Hatinya benar-benar sangat sedih Tapi diam-diam dia pun sebenarnya kagum kepada pemuda yang tangannya bisa bergerak begitu cepat Liu Hiting masih tersenyum Dia melihat ke sekeliling lorong yang hanya ada dinding batu Mulut lorong itu tidak ditutup Letaknya di atas kira-kira garis tengahnya 3 meter lebih Di mulut lorong itu terdapat 6 jeruji baja Walaupun tadi dia turun dari sini Tapi karena gelap dia tidak melihatnya Metuk Siang Wang tampak berputar Dia berkata lagi Mungkin ini adalah jalan keluarnya Dari sini kita bisa naik Apakah Liu Hiting tertawa dan berkata Benar, di atas adalah rumah rahasia itu Tadi aku turun dari sana Suaranya terdengar ramah Sama sekali tidak ada sikap permusuhan Siang Wang merasa aneh Dia berpikir Mengapa pemuda itu begitu baik kepadaku Dengan tersenyum Siang Wang berkata Kalau ini adalah jalan keluarnya Nona, silahkan kau naik dulu Tao Chan Chan tersenyum Sekarang dia lebih mengenal Siang Wang Dan sikapnya pun ada sedikit perubahan Wajahnya tersenyum tidak seperti tadi Masih ada perasaan malu Siang Wang merasakan kalau tawa gadis itu sekarang Lebih manis daripada tadi Sambil tertawa dia sudah berbalik melihat Liu Hiting Dengan pelan, gadis berbaju putih itu berkata Kalau begitu aku akan naik dulu Diiringi suara tawanya Badannya yang langsing-langsung terbang kurang lebih satu meter tingginya Kemudian tangannya dipentangkan Dan dia naik lagi setinggi dua meter Segera dia sudah terbang keluar dari lorong Liu Hiting menghela nafas Dalam hati dia pun berpikir Ilmu meringankan tubuh gadis itu begitu tinggi dan indah Seperti seorang Dewi yang terbang ke hayangan Kelihatannya orang yang mempunyai ilmu silat tinggi sangat banyak Aku hanya menguasai sedikit Dan tidak sebagus mereka Siang Wang tepuk tangan dan berkata Bagus, sangat bagus dalam suara tawanya Tampak dia berputar-putar kemudian naik ke atas Kipasnya pun digoyangkan Liu Hiting tahu kalau Siang Wang meminjam tenaga untuk naik ke atas Dia tersenyum dan mundur Dia melihat Siang Wang sudah berada di mulut lorong Suara tawanya masih terdengar Siang Wang berkata Kalau kau tidak bisa naik Merangkak dan berpegangalah pada bat tangan besi itu untuk naik Betul, betul Kalau tidak ada bat tangan besi ini Aku tidak bisa naik Liu Hiting melihat Seng Kui Ying dan Wei Ji Wen dan berkata Apakah kata-kata ku tadi benar wajah Wei Ji Wen dan Seng Kui Ying memerah Perlu diketahui, bisa terbang dan naik ke tempat begitu tinggi bukan hal yang mudah Jika ilmu meringankan tubuh seseorang belum mencapai tahap ini Jangan berharap bisa melakukannya Seng Kui Ying dan Wei Ji Wen mempunyai ilmu silap tinggi tapi mereka tetap tidak sanggup untuk naik Kalian silakan duluan, nanti aku menyusul Seng Kui Ying marah Dia memasukkan goloknya ke dalam sarung Kemudian mendekati sisi dinding dan meloncat Tangan kanannya memegang jeruji besi yang terpasang di sisi mulut terowongan Tangan kirinya memegang jeruji besi yang lainnya Seng Kui Ying pun bisa keluar dari lorong itu Liu Hiting bertepuk tangan dan berkata Benar-benar hebat dia berkata kepada Wei Ji Wen Kali ini giliranmu ilmu Seng Dao Jiang Jun berasal dari Hinan Seng Dao Men karena suatu hal maka dia berkelana ke Nan Wong Dan diterima oleh Nan Wong Da Jun menjadi pengawalnya Walaupun Rimu meringankan tubuhnya tidak sehebat Tao Chan Chan dan Ksi Yang Wang Tapi ilmunya cukup lurp tayan tinggi Kecepatan naiknya pun lumayan Karena itu Liu Hiting sambil tersenyum berkata Benar-benar hebat suaranya sama sekali tidak mengandung penghinaan Tapi didengar di pelinga Wei Ji Wen terasa tidak enak Dengan sikap tidak suka dia membalikan badannya Dia juga meloncat mencari bat tangan besi itu kemudian mulai naik Karena ingin memperlihatkan ilmunya dan dia lupa kalau sebelah tangannya masih memegang obor Walaupun dia berhasil keluar Tapi obor itu malah terjatuh kembali ke bawah Dia berhasil keluar Terdengar suara tertawa dan berkata Obormu masih ada di sini Dia kaget dan membalikan badannya Tapi Liu Hiting sudah berdiri sambil memegang obor yang tadi tanpa sengaja dia jatuhkan Sekarang dia merasakan apa yang dirasakan oleh Seng Kui Ying tadi Karena perasaannya yang sekarang sama seperti perasaan Seng Kui Ying Diam-diam Wei Ji Wen menerima obor itu Seng Kui Ying melihatnya Mereka saling memandang Mereka tidak berkata apa-apa lagi Dalam hati mereka sangat kagum dengan kemampuan ilmu silap pemuda ini Tapi Matt Liu Hiting tidak melihat mereka Mereka malah melihat sepasang bayangan orang yang berada di luar kamar Tao Chan Chan sudah berjalan keluar dengan siang wang Liu Hiting dengan bengong melihat semua itu Dia menghela nafas kemudian ikut berjalan keluar Helaan nafasnya begitu kecil Begitu kecilnya sampai Wei Ji Wen yang ada di sisinya pun tidak mendengar Dengan diam Liu Hiting melewati sebuah kamar Keadaan di dalam kamar sama seperti pada saat dia datang tadi Tiba-tiba dia mendengar suara langkah di lorong itu Apakah itu adalah suara tikus-tikus yang berlari Dia bertanya kepada dirinya sendiri Dari api obor yang dipegang siang wang Cukup untuk membuat kamar ini menjadi terang Matt Liu Hiting melihat-lihat keadaan di sana Melihat meja yang berada di tengah-tengah kamar itu Matanya penuh dengan keterkejutan Dengan cepat dia berlari ke pinggir meja itu Dia memegang lilin yang ada di atas meja Ternyata lilin itu sudah berkurang sepotong Jika bukan Liu Hiting yang bermata jeli Hal sekecil itu tidak akan bisa diketahui Tao Chan Chan dan siang wang sudah berjalan ke kamar lainnya Tao Chan Chan membalikan kepalanya Dan berkata kepada Liu Hiting Hei, kau sedang melihat apa? Di sini tidak ada orang Kakak seperguruanku entah lari kemana Liu Hiting ingin menyahut tapi Siang wang sudah menyalah sambil tertawa Kalau kau belum pernah melihat lilin Aku akan memberikan sebuah lilin kepadamu Supaya dari pagi sampai malam kau bisa terus melihat lilin itu dengan puas Kata-katanya terdengar sangat sombong Dan juga mengandung penghinaan Tapi Tao Chan Chan sudah tertawa dengan manja dan berkata Dia bukan belum pernah melihat lilin Dia berkata lagi Kita berjalan saja ke depan dan cepat pergi dari sini Liu Hiting dengong Hatinya menjadi kacau Suara mereka berdua terdengar menjauh Kata pangeran danggong itu dengan tertawa Cun-cun, pemuda itu denganmu Suaranya semakin tidak jelas dan akhirnya tidak terdengar lagi Liu Hiting menghela nafas lagi Ternyata dia tetap memberitahukan namanya kepada laki-laki itu Entah mengapa hati Liu Hiting merasa sedih Dengan terpanda dia berdiri Kemudian berjalan ke depan jendela Membuka jendela itu dan pergi dari sana Seng Kui Ying dan Wei Chi Wan hanya bisa bertukar pandang Mereka merasa aneh mengapa pemuda itu tiba-tiba saja pergi dari sana Mereka tidak tahu bagaimana sedihnya perasaan Liu Hiting Orang lain tidak akan tahu Dia teringat sewaktu pertama kalinya dia bertemu dengan Tao Chan Chan Mengingat pada saat dia membawa cahaya suci Mengingat dia yang sedang memegang ngobor dan berdiri Di tempat gelap dan dia teringat pada saat memegang tangan lembutnya Dengan sedih dia memaksa dirinya supaya bisa terus berpikir Dia teringat lagi pada tawa manja gadis berbaju hijau itu Apakah dia benar-benar si Guan Ying yang berhati kejam itu? Mengapa terjadi banyak hal aneh dan hal menyedihkan dalam satu malam Dan semua ditemukan olahku tanpa sengaja dengan cepat Dia meloncat keluar dari tembok besi itu Dia berlari menghampiri dunia luar tembok Langit penuh dengan bintang Malam sudah larut Dia tidak tahu sekarang sudah jam berapa Angin malah meniup daun-daun Di dalam suara terpaan angin yang meniup pepohonan Tiba-tiba terdengar suara pendek, lemas, dan sedih Suara ini ternyata suara jeritan manusia sebelum mati Liu Hiting sangat kaget Dia berusaha mendengar dengan jelas Suara rintihan masih terdengar Tapi setelah didengar lagi Ternyata itu adalah suara orang yang merintih sedih dan sakit Dia tertarik, kedua tangannya sedikit membuka Tubuhnya bergerak seperti bintang yang ia tuh Dengan cepat masuk ke dalam hutan dan melihat Waktu itu matanya seperti gelap dan pelinga mendenging Dia tidak bisa berdiri dengan benar Hutan itu walaupun tanpa perasaan tapi sesudah melihat keadaan Kau pasti akan merasa seperti Liu Hiting Di dalam kegelapan Di kelilingi pohon, setiap pohon terlihat dan tergantung dua gadis berbaju abu Mereka merintih, baju mereka sobek, wajah yang tadinya Sangat cantik, sekarang tampak pucat ketakutan dan kaget Liu Hiting melihat tubuh mereka yang masih gemetar Dan di tengah-tengah pohon masih tergantung seorang laki-laki kurus dan kecil Badannya berlumuran darah, dia telah dibacok oleh seseorang Satu tangan dan satu kakinya dan dia Dia adalah Ruyun Long, Jin Lao Si Yang dulu pernah lari dari hitam ini kemudian kembali lagi ke sini Untuk mencari tahu tentang keadaan saudara-saudaranya Tanah di bawah pohon penuh dengan genangan darah Kuda Jin Lao Si yang kurus pun jatuh dan tubuhnya penuh dengan darah Kuda itu tidak bergerak lagi, kepala kuda sudah hancur Tampak kuda itu mati karena dipukul oleh orang dengan tenaga besar Liu Hiting menjadi bengong melihat keadaan itu Keadaan seperti itu benar-benar tidak manusiawi Dia sama sekali tidak melihat ada beberapa bayangan orang berbaju hitam dengan cepat keluar dari hutan Begitu dia merasa agak tenang dan matanya bisa melihat dengan benar Beberapa bayangan hitam itu hanya tertinggal bayangan yang tidak jelas dan tertawa sadis Semua ini terjadi begitu tiba-tiba Liu Hiting merasa sedih dan juga marah Dia berteriak keras, dengan cepat dia berlari ke arah bayangan hitam yang tadi menghilang Dengan sekuat tenaga dia berlari, dia sendiri merasa kaget dengan kecepatannya bahkan tidak mempercayainya Tapi di luar hutan terdengar ada suara kuda yang berlari Begitu dia keluar dari hutan, suara derap kuda sudah tidak terkejar lagi Karena itu dia merasa kecewa, marah, dan juga sedih Dia kembali ke pinggir hutan Di luar hutan terikat puluhan kuda yang sehat dan kuat Kuda-kuda ini sepertinya milik gadis-gadis berbaju abu yang ikut dengan siang wang kesini Kuda-kuda itu masih ada tapi gadis-gadis Itu mendapatkan musibah yang paling menyedihkan yang terjadi di dunia ini Tidak ada yang tahu apakah gadis-gadis itu kaget atau dihina Liu Hiting kembali ke dalam hutan dan langsung berlari ke depan Jin Lao Si Dan dengan suara keras dia memanggil, kakak Jin suara panggilan Liu Hiting sangat keras Tapi di telinga Ruyun Long Jin Lao Si seperti sangat jauh Dengan cemas Liu Hiting melihat keadaannya, matanya dengan lemas mulai terbuka Mulutnya terbuka dengan pelan, seperti ingin mengatakan sesuatu tapi tidak ada suara yang keluar Liu Hiting memanggil lagi dan berkata, kakak Jin, bertahanlah dia mendekati telinganya ke mulut Ruyun Long Terdengar dengan suara sangat kecil dan lemah dia mulai berkata, tidak titik tidak ku sangka titik mi, mereka titik aku Dengan cemas Liu Hiting berharap dia bisa berkata dengan lancar, suara angin begitu keras Suara rintihan gadis-gadis itu sekarang terdengar oleh Liu Hiting sekeras genderang yang berbunyi Suara-suara itu membuat suara Ruyun Long yang lemah tidak terdengar lagi Liu Hiting dengan marah dan gemas menggeretakan giginya Dia berharap Ruyun Long bisa menceritakan apa yang telah terjadi dan siapa pelaku yang tega berbuat begitu kejam Walaupun Liu Hiting mengorbankan nyawanya, dia akan membalas dendam orang-orang tidak berdosa ini Tapi suara Ruyun Long Jin Lao Si yang lemah dan terpatah-patah sudah berhenti, dia sudah menutup matanya dengan lemah, dia tidak bisa melihat lagi dunia yang sedih dan kejam ini, dia telah menutup mulutnya, dia tidak akan Mengatakan sepatah kata pun lagi, meminta-minta kepada orang-orang supaya mau menolongnya Dunia persilatan kehilangan seseorang yang lemah, yang bersalah, dan selalu memohon kepada orang lain supaya mau menolongnya Tapi di dunia persilatan munculnya satu peristiwa yang kejam dan sadis Liu Hiting dengan cemas mendengar semuanya, tiba-tiba suara Jin Lao Si, nafas, rintihan, minta tolong, detak jantung tidak terdengar lagi Dia sudah meninggal, Liu Hiting berdiri tegak dan terpaku, walaupun dia baru berkenalan dengan Ruyun Long tapi dia tetap merasa sedih Sepasang matu yang indah bersimbah air mata, walaupun tidak menetes tapi caranya menekan kesedihan terasa lebih sakit dibandingkan bila dia bisa menangis sejadi-jadinya Dia terus mengingat kata-kata Jin Lao Si sebelum mati, dia berusaha mencari tahu apa maksud Jin Lao Si Tidak disangka, mengapa tidak disangka? Apa yang membuatnya tidak menyangka? Mereka, siapa mereka? Miliku, mengapa sebelum meninggal dia masih berkata miliku Liu Hiting menundukkan kepalanya dan terus berpikir Apakah sebelum dia meninggal, dua kata terakhir ini dia bermaksud bercerita kalau cita-citanya belum selesai Dan dia mati pun tidak bisa menutup metu dengan tenang atau masih ada yang harus diberikan kepada orang lain? Tapi yang dimaksud olehnya, apakah yang tidak disangka itu? Apakah maksudnya adalah orang yang membunuhnya benar-benar tidak disangka olehnya? Sebelum dia mati, dia berusaha untuk mengatakan ini dia berpikir lagi Kemudian dengan kaget Liu Hiting berteriak, apakah orang yang membunuh Ruyun Long, Jin Lao Si adalah gadis berbaju hijau yang tiba-tiba menghilang? Itu? Karena Ruyun Long tidak menyangka gadis begitu polos dan manja ternyata adalah iblis yang begitu kejam dan sadis Kalau begitu pembunuhnya pasti si Guan Ye In Dia menipuku masuk ke dalam lorong, kemudian dia keluar dan melakukan kejahatan yang begitu kejam Tapi, Liu Hiting berpikir lagi, tapi Ruyun Long tadi mengatakan, mereka berarti pelakunya bukan satu orang saja Liu Hiting terus berpikir mengenai kata-kata Ruyun Long sebelum meninggal tadi Beberapa tebakan disimpulkannya tapi apa yang terjadi sebenarnya, dia tidak bisa mengambil kesimpulan lebih jauh Dia menghela nafas dan melihat, tiba-tiba, dia melihat ada hal aneh yang sedang terjadi lagi Ruyun Long, Jin Lao Si yang sudah mati dan tangan kanannya dibacok hingga putus oleh seseorang telapak Tangan kirinya yang masih tersisa tampak mengepal, matanya pun tidak dibuka seperti seseorang yang akan tenggelam ke dalam air Sebelum mati dia pasti akan mencengkram dengan erat benda yang dianggapnya bisa menolong nyawanya Apapun benda itu, dia akan terus mencengkramnya, hingga mati pun dia tidak akan membukanya Liu Hiting berpikir, apakah di dalam tangannya tersimpan rahasia, karena itu sebelum meninggal dia tidak lupa untuk mengatakannya Aku, telapak, kata telapak belum-belum selesai diucapkan, dia sudah meninggal Berpikir demikian, dia segera menjulurkan tangannya dan pelan-pelan mengangkat tangan Jin Lao Si yang kurus itu Tapi telapak tangan di kepalnya begitu kencang sampai-sampai kukunya menancap masuk ke dalam telapak Liu Hiting merasakan telapak tangannya Jin Lao Si masih hangat, tapi nyawanya sudah tidak ada Liu Hiting menghela nafas dengan sedih, nyawa sebenarnya sangat sulit tumbuh, tapi kalau hilang begitu mudah Sambil menghela nafas dengan hati-hati dan teliti dia membuka telapak tangannya, dan di dalam telapak tangan itu ada, ada sehelai sobekan kain hitam Kedua sisi sobekan kain itu terdapat dua helai kumis berwarna merah kecoklatan yang panjangnya hanya beberapa sentimeter Liu Hiting mengambil benda itu dan meletakkannya kembali ke dalam tangan Jin Lao Si yang semakin dingin Tapi Matt Liu Hiting sudah melihat dengan jelas sobekan kain hitam dan kumis merah kecoklatan itu Kain itu sangat lembut, ternyata itu adalah kain sutera yang berkualitas tinggi dan mahal Kumis merah kecoklatan terasa keras seperti bulu yang ada di tubuh babi Kain hitam dan kumis merah kecoklatan ini pasti milik orang yang telah membunuh Jin Lao Si Dan dia berhasil menarik kumis dan kain itu dari wajah mereka, kalau begitu pelakunya bukan Siki Liu Hiting berpikir lagi, dia menarik kumis orang itu karena orang yang mempunyai kumis merah kecoklatan tidaklah banyak Jin Lao Si ingin orang yang menemukan mayatnya bisa mengetahui petunjuknya dan dari sana orang itu bisa mencari pembunuh sebenarnya Hai, sebelum mati dia tetap tidak lupa untuk memberitahukan semua rahasia ini kepadaku Dendam di dalam hatinya benar-benar sangat dalam dengan sedih Liu Hiting teringat kembali kepada Ruyun Long Jin Lao Si Sebelum meninggal dia mengatakan, milikku Dia mencari jawaban tepat tapi dia tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi, semua begitu rumit dan misterius Walaupun dia mencoba menebak dan sepertinya sangat masuk akal, tapi ini bukan hal sebenarnya Dengan hati-hati dia menarik sobekan kain dan kamis merah kecoklatan itu lalu dimasukkannya kebalik bajunya Karena mengenai benda dingin, dia baru teringat pada benda itu yang tak lain adalah botol hitam dengan tulisan Ksimen Ksiaou Empat kata itu Ini masalah yang sangat rumit Gadis-gadis berbaju abu itu, tangan mereka diikat ke belakang, dan mereka di atas pohon Sampai sekarang mereka tidak bisa bergerak, mereka hanya bisa bernafas dan mengeluarkan rintihan lemah Liu Hiting melihat semua itu Apakah mereka terluka parah dia berlari ke sebuah pohon yang tingginya beberapa meter Di atas pohon itu terikat seorang gadis yang rambutnya tampak berantakan, wajahnya pucat dan matanya terpejam, bajunya tampak koyak Dibandingkan dengan saat mereka datang pertama kalinya benar-benar jauh berbeda Liu Hiting menghela nafas, hanya melihat sebentar, dia langsung mengambil sebuah kesimpulan Para gadis itu sudah ditotok nadinya dengan totokan yang sangat kuat Dia maju menjulurkan tangannya untuk membuka totokan mereka Tapi dari luar hutan terdengar tawa seseorang, ternyata tawa itu milik siang wang Dalam tawanya terdengar juga tawa seorang perempuan yang lembut, hati Liu Hiting bergetar Dia melihat semua itu, dan dia langsung berlari ke luar hutan Entah mengapa timbul perasaan tidak enak di dalam hatinya, dia tidak ingin bertemu dengan orang-orang yang sedang tertawa dan sedang berjalan ke arahnya Dengan cepat dia masuk ke dalam hutan, dia tahu pasti akan ada yang mengubur mayat Ruyun Long, Jin Lao, dan gadis-gadis berbaju abu itu Mereka adalah para pelayan siang wang, dan dia tidak perlu mengkhawatirkan lagi mereka karena ada siang wang yang akan mengurus mereka Hanya saja dia merasa bersalah karena dia mengenai Ruyun Long tapi dia tidak menguburkan mayatnya Tapi aku akan mencari pembunuhnya dan aku akan membalaskan dendamnya Dia mengulangi kata-kata itu untuk dirinya sendiri Tapi kakinya tidak berhenti melangkah, angin musim gugur terus berhembus Di bumi terasa begitu sepi, tubuh Liu Hiting yang panjang terus berlari dari tempat terpencil ini Dia berlari seperti asap sampai-sampai burung yang sedang tertidur pun tidak terbang karena kaget Hatinya terus bergejolak, dia ingin terus berlari dan berlari, dia ingin terlepas dari gejolak ini Dia sudah berlari lama dan jauh Dia sekarang mulai merasakan kalau gejolak hatinya mulai merada dan tenaganya pun sudah berkurang Setelah itu dengan perlahan dia baru berjalan, dia melihat ke sekeliling tempat itu Kemudian dia berteriak karena sejak dia berlari dia tidak tahu arah sebenarnya dan sekarang dia berada di dalam Yei San Dalam satu malam keadaan terus berubah, hal-hal yang dia temui selalu tampak misterius dan sulit ditebak Bahkan membuat orang merasa sedih, sekarang dia berada di tempat terpencil Dia menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri Aku ingin jauh dari orang-orang supaya bisa berpikir dengan jernih Sekarang malah berada di tempat seperti ini Dia mencari sebuah batu besar dan duduk di atasnya Walaupun sekarang adalah malam musim gugur dan terasa begitu sunyi Tapi hatinya tidak bisa merasa tenang Sebentar-sebentar dia memikirkan gadis berbaju hijau yang terlihat polos dan manja Sebentar-sebentar dia teringat pada tawa lembut Tao Chan Chan Sebentar-sebentar dia teringat kondisi Ruyun Long ketika menjelang kematiannya Angin berhembus, hutan yang berada di kejauhan tampak gelap Daun-daun mengikuti arah angin dan terus bergoyang Daun yang sudah layu dan mati berjatuhan dihembus angin malam Dia memungut sebuah batu kecil dan melemparkannya jauh-jauh Hanya dalam sekejap sudah menghilang dalam kegelapan Batu yang sudah dilempar tidak akan pernah kembali Perasaan yang sudah dikeluarkan tidak akan pernah bisa ditarik kembali Tiba-tiba, angin musim gugur yang sedih meniup jauh Ada suara hlaan panjang Nada hlaan itu malah terdengar seperti desisan seekor ular yang bermata dingin Kemudian menjalar mengenai kulit Liu Hiting Membuat ujung jari kaki dan tangannya terasa dingin hingga bergetar Liu Hiting yang mempunyai segudang masalah rumit Sekarang dia tidak percaya dengan pendengarannya Dalam waktu semalam dia telah melewati banyak hal Dan sekarang dia berada di sebuah gunung yang sepi dan terpencil Dia mendengar suara seperti keluhan aneh Siapakah dia-dia bertanya kepada dirinya sendiri Dia melihat gunung ini berubah menjadi mater Wiyun Long, Jin Lao Si Akhirnya suara hlaan nafas itu pun menghilang Tapi ada sesuatu yang mengikuti suara hlaan nafas aneh Ha, mengapa hidup begitu kering, mati, mati, lebih baik mati saja Siapa yang mengatakan bahwa dia begitu bosan terhadap kehidupan di gunung yang begitu sepi dan terpencil ini Tiba-tiba Liu Hiting berdiri Dia melihat di balik bayangan pohon hitam itu ada bayangan seseorang Kedua kaki orang itu berada di atas Liu Hiting bergetar dalam benaknya hanya terlintas sebuah pikiran Apakah dia adalah orang yang bunuh Din dengan menggantungkan dirinya di atas pohon?